Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Adela Syahputri Saya dari kelas AB 5H Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekspor dan impor Di sini saya akan menjelaskan pengertian ekspor dan impor Yang pertama ada pengertian ekspor Pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau menjual suatu barang atau jasa Dari dalam luar negeri yang sudah memenuhi standar peraturan dan ketetapan yang berlaku di tiap negara Perlu kita ketahui bahwa barang ekspor yang dijual bisa dikirim melalui jalur darat, air, maupun udara Kegiatan ekspor dilakukan oleh suatu negara Jika mereka bisa memproduksi barang dalam jumlah yang cukup banyak dan sudah memenuhi kebutuhan produksi di dalam negeri Jadi mereka menjualnya ke negara yang tidak mampu untuk melakukan produksi barang tersebut Atau karena jumlah produksinya masih sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di negara tujuan Jika ekspor adalah kegiatannya, maka orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan penjualannya disebut dengan eksportir Perusahaan yang akan menjadi eksportir harus terdaftar secara resmi di instansi pemerintahan suatu negara Ada dua jenis ekspor, yaitu yang pertama indirect exporting atau ekspor tidak langsung Dan yang kedua direct exporting atau ekspor langsung Yang pertama indirect exporting atau ekspor tidak langsung Biasanya perusahaan mulai dengan ekspor tidak langsung Yaitu memanfaatkan jasa perantara independen untuk menangani aktivitas ekspornya Ekspor tidak langsung merupakan suatu kegiatan mengekspor barang ke luar negeri dengan menggunakan jasa perantara Baik dengan menggunakan agen-agen ekspor maupun menjual barang tersebut ke perusahaan lain dan kemudian perusahaan tersebut mengekspornya Pada indirect exporting, ada berbagai jenis perantara yang dapat digunakan Meliputi yang pertama, ada domestic basic export merchant atau pedaget ekspor yang berbasis dalam negeri Perantara ini membeli produk-produk perusahaan dan menjualnya di luar negeri atas biaya dan untuk keuntungannya sendiri Perantara yang kedua, ada domestic basic export agent atau agent ekspor berbasis dalam negeri Agent ekspor berbasis dalam negeri merupakan sebuah agen atau perusahaan yang menyediakan jasa kepada suatu perusahaan Untuk mencari dan bernegosiasi kepada pembeli dari luar negeri Dan agen ini akan mendapatkan komisi atas penjualannya Yang ketiga, ada cooperative organization atau organisasi-organisasi kooperasi Cooperative organization merupakan suatu organisasi yang melakukan ekspor atas nama beberapa produsen Dimana sebagian memegang kendali dan sebagian lainnya berada di bawah administrasinya Dan perantara yang keempat, ada export management company atau perusahaan management export Perusahaan management export adalah perusahaan swasta yang berbasis di Indonesia Yang berfungsi sebagai departemen ekspor untuk beberapa produsen Definisi lainnya menyebutkan bahwa export management company merupakan suatu perusahaan yang setuju mengelola aktivitas ekspor Suatu perusahaan dengan memperoleh bayaran Jenis ekspor yang kedua, ada daily exporting atau ekspor langsung Ekspor langsung adalah kegiatan ekspor yang sebagian besar Atau seluruh aktivitas kegiatan ekspor ditangani oleh perusahaan sendiri Untuk menghindari kelemahan-kelemahan dari ekspor tidak langsung Dilakukan dengan cara membentuk yang pertama ada domestic basic export department or division Atau departemen atau divisi ekspor berbasis dalam negeri Divisi ekspor berbasis dalam negeri merupakan suatu departemen Yang mengurusi ekspor secara mandiri yang beroperasi sebagai pusat laba Yang kedua, ada overseas sales branch or subsidiary Atau cabang penjualan atau anak perusahaan luar negeri Overseas sales branch or subsidiary merupakan suatu kegiatan pendirian anak perusahaan Atau cabang yang menangani mengenai penjualan, distribusi, promosi, dan terkadang bisa berperan sebagai pusat layanan konsumen yang didirikan di pasar luar negeri Yang ketiga, ada traveling export sales representative atau perwakilan penjualan ekspor yang berpergian Traveler export sales representative merupakan suatu kegiatan di mana perusahaan mengirim perwakilan dari dalam perusahaan ke luar negeri untuk mencari peluang bisnis di luar negeri Dan yang terakhir, ada foreign-based distributor or agent atau distributor atau agent berbasis luar negeri Distributor atau agent berbasis luar negeri merupakan suatu agent yang dapat dimanfaatkan jasanya oleh suatu perusahaan Untuk menjual produknya ke pasar luar negeri dengan mengatasnamakan perusahaan tersebut Nah, sekarang kita akan membahas mengenai impor Terlebih dahulu, disini saya akan menjelaskan apa itu pengertian impor Pengertian impor adalah kegiatan pembelian atau memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sama seperti ekspor, kegiatan impor akan dilakukan suatu negara jika negara tersebut tidak mampu memproduksi suatu barang Atau produksinya tidak memenuhi angka kebutuhan masyarakat Sebagai contoh, Indonesia tidak bisa memproduksi buah kurma secara banyak karena permasalahan iklim Jadi, Indonesia melakukan impor dengan membeli produk kurma dari Arab yang terkenal dengan produksi kurma yang melimpah Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan ekspor dan impor Kegiatan ekspor dan impor pastinya dilakukan karena terdapat berbagai alasan penting Maka dari itu, ekspor-impor sendiri juga memiliki tujuan yang berbeda Tujuan ekspor Yang pertama, ada untuk meningkatkan laba perusahaan Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau penegara Tentu saja bertujuan untuk meningkatkan jumlah keuntungan atau laba Karena semakin banyak produk yang diminta, maka akan menghasilkan harga penjualan yang baik Yang kedua, memperluas pasar dalam negeri serta membuka pasar di luar negeri Tujuan perusahaan melakukan ekspor selanjutnya adalah untuk menyebar atau memperluas pasar di dalam negeri Dan membuka pasar baru di luar negeri Maksud dari memperluas pasar di dalam negeri adalah Kegiatan ekspor bertujuan untuk mensejahterakan produsen di dalam negeri Sehingga pasar akan semakin luas Sedangkan untuk membuka pasar di luar negeri Artinya ekspor akan membuka pasar baru di luar negeri dengan mengenalkan produk andalan di dalam negeri Nah, tujuan terakhir ekspor yaitu mengendalikan harga suatu produk Produk yang dijual di dalam negeri pastinya memiliki harga yang lebih murah Karena proses produksi dilakukan secara mudah dengan bahan-bahan yang melintah Maka dari itu, perusahaan melakukan kegiatan ekspor kepada negara yang membutuhkan Agar mereka bisa mengendalikan harga produk di pasar Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan impor Tujuan impor yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan perusahaan Aktivitas impor memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang belum tersedia Seperti yang sudah pada pengertian impor di atas Bahwa sebuah negara melakukan impor karena tidak mampu untuk memproduksi suatu barang Tujuan yang kedua adalah mendapatkan teknologi terbaru dari negara pengirim Agar suatu negara bisa memproduksi barang secara maksimal Membutuhkan alat produksi yang terbaru dan juga modern Hal ini bertujuan agar proses produksi bisa berjalan dengan cepat Untuk itu, aktivitas impor memiliki tujuan perusahaan bisa mendapatkan teknologi terbaru yang lebih maju dan efektif untuk mengolah produk Tujuan ketiga yaitu menambah devisa negara Aktivitas impor ternyata juga bisa menambah devisa untuk negara Pendapatan tersebut didapatkan dari biaya-biaya cukai pada barang-barang yang diimpor dengan mematok nilai yang cukup besar Selain tujuan ekspor-impor tadi, ternyata ada juga manfaat ekspor-impor Di sini, saya akan membahas mengenai manfaat ekspor-impor Manfaat ekspor Yang pertama, meluaskan produk dalam negeri di pasar luar negeri Manfaat dari kegiatan ekspor adalah untuk memasarkan dan meluaskan produk ke luar negeri Manfaat kedua, yaitu meningkatkan devisa negara Hasil transaksi dari menjual barang ke luar negeri akan berpengaruh kepada peningkatan devisa negara Dengan begitu, tingkat kekayaan di dalam negeri pun juga ikut bertambah Yang ketiga, meluaskan lapangan kerja Karena permintaan produk yang sangat tinggi, maka perusahaan membutuhkan tenaga untuk mengolahnya Jadi, kegiatan impor dapat membuka peluang pekerjaan baru untuk masyarakat sekitar Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat ekspor Manfaat ekspor yang pertama, yaitu mendapatkan produk yang belum ada di dalam negeri Setiap negara, pastinya tidak bisa menghasilkan semua produk yang dibutuhkan masyarakat Dengan melakukan ekspor ini, suatu negara bisa mendapatkan produk yang belum tersedia Manfaat kedua, yaitu mengatasi kekurangan produk dalam negeri Tingkat produksi yang rendah tentu saja tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Adanya impor barang dari luar negeri bisa mengatasi kekurangan produk dalam negeri Manfaat ketiga, yaitu mendapatkan bahan baku Agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas, tentunya harus terdiri dari bahan baku yang baik Tetapi, tidak semua negara memiliki semua bahan yang dibutuhkan Jadi, negara memiliki kelengkapan bahan baku yang didapatkan dari luar negeri Sekianlah materi video saya mengenai ekspor-import Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih